Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sang pemimpin, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat dalam belajar Hari ini kalian akan belajar penjaskis bersama Ustadz Anggoro Baik sebelum kita mulai, kita baca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Sang pemimpin, seperti kalian ketahui Saat ini kita sedang dalam masa pandemi Sehingga perlu membatasi interaksi dengan orang lain Serta aktivitas di luar rumah Hal tersebut harus dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus Karena jumlah pasien COVID-19 masih tinggi Berdasarkan data dari media Firman Allah dalam surat Yunus yang ke-57 Artinya, hai manusia Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran Bahwa ketika Allah memberikan suatu penyakit Maka Allah juga akan memberikan obatnya Salah satu cara agar kita menjaga kesehatan adalah dengan cara berolahraga Oleh sebab itu, walaupun kita sekarang berada di rumah Kita harus melakukan kegiatan olahraga Supaya badan kita tetap sehat Badan kita tetap kuat Serta meningkatkan imun tubuh kita Agar tidak gampang sakit Sebelum kita melakukan pelajaran hari ini Mari kita awali dengan melakukan gerakan pemanasan Yuk, kita mulai gerakan pemanasannya bersama-sama Satu, dua, tiga, empat 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 Cukup Sang pemimpin, tujuan pembelajaran Kita setelah melihat video ini Adalah agar kalian dapat memahami tentang materi gerak dasar Ustadz akan menjelaskan tiga poin terpenting dalam materi gerak dasar Yaitu yang pertama adalah gerak lokomotor Yang kedua adalah gerak non-lokomotor Yang ketiga adalah gerak manipulatif Ustadz akan menjelaskan poin yang pertama Yaitu gerak lokomotor Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya Sebagai contoh adalah gerakan jalan, lari, dan lompat Jadi yang kita pelajari kali ini Gerak lokomotor adalah gerakan jalan, lari, dan lompat Ustadz akan memberikan contoh sederhana Gerak jalan ke depan Perhatikan Jalan ke belakang Lari ke depan Lari ke belakang Serta lompat ke depan Lompat ke belakang Nah, itu tadi adalah contoh gerakan lokomotor Mudah kan? Selanjutnya, yang kedua yaitu gerakan non-lokomotor Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat Atau gerakan diam di tempat Sebagai contoh adalah gerakan jalan di tempat Lari di tempat, lompat di tempat Jadi, yang kita pelajari kali ini adalah gerakan non-lokomotor Adalah gerakan jalan, lari, dan lompat di tempat Ustadz akan memberikan contoh sederhana Yang pertama, perhatikan gerakan jalan di tempat Oke, yang kedua adalah lari di tempat Yang ketiga adalah lompat di tempat Mudah bukan? Nah, yang terakhir adalah gerakan manipulatif Gerakan manipulatif adalah gerak yang menggunakan suatu benda Atau dibantu dengan alat pendukung Contohnya dari gerakan manipulatif adalah Biasa dari pemain sepak bola Contohnya, menggiring bola Menendang bola Menangkap bola Melempar bola Dan lain-lain Pisahkan, anak-anak Dari penjelasan di atas Dapat ditarik kesimpulan Bahwa gerak lokomotor Gerak non-lokomotor Dan gerak manipulatif Akan dapat menambah stamina kita Sehingga tubuh kita sehat Kuat Terhindar dari penyakit Nah, sekarang Ustadz meminta pendapat kalian Jika gerak lokomotor Non-lokomotor Dan manipulatif Dijadikan dalam satu latihan Urutan gerakan yang benar adalah Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Ustadz tunggu Oke, sang pemimpin Demikianlah penjelasan Ustadz Tentang berapa gerakan dasar Biar dipahami dengan baik ya Semoga apa yang kita pelajari Bermanfaat bagi semuanya Mari kita akhiri Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirobil alamin Jangan lupa Like Share Dan ikuti terus video pembelajaran Di channel youtube Al-Muslim Jatim Tetap semangat Dan selalu jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax